Nah, ini nih Pak, beredar juga nih Pak, ngomong-ngomong soal tadi kan ada social media, sekarang juga ada banyak kaum followers gitu nih Pak. Ada juga berita-berita yang sedang beredar saat ini nih Pak, bahwa vaksi di P3 ada yang mendesak Bapak agar Bapak diganti. Tanggapan Bapak seperti apa nih Pak? Nah, itu karena mereka nggak mengerti. Dan mereka ini yang tertinggal gitu dengan informasi. Dan menurut saya itu silahkan saja demokrasi, kita ada forum. Tapi kalau forumnya itu di jalanan, di luar ya, saya kira itu saya tidak anggap itu serius. Kecuali kemudian tiba-tiba ada pertemuan seperti apa di gagasnya itu lain cerita. Ya kan? Ya kita lihat saja presiden saja juga di demo sama orang kan, silahkan saja menurut saya. Tetapi menurut saya mereka orang yang tertinggal kereta gitu. Dan mereka yang tidak, menurut saya jangan-jangan mereka yang tidak rela bahwa P3 ini sedang berbenah dan lari dengan demikian cepat. Dan kemudian tidak tergapai oleh mereka gitu. Dan mereka berpikir kita masih dengan cara-cara kerja yang lama. Padahal dunia sudah berubah dan cara-cara kerja kita juga sudah berubah. Coba datang ke kantor kami di P3, wah luar biasa sekarang. Sudah banyak pembaharuannya. Wah luar biasa. Apa mungkin suara-suara tersebut karena kurangnya informasi yang diberikan? Saya kira enggak. Karena mereka saja memang tidak apa namanya. Kesebagian besar itu bermula dari konflik-konflik kecil di bawah. Karena dia tidak terpilih menjadi ketua PAC atau ketua DPC gitu. Tapi kalau saya lihat hanya beberapa dari mereka. Dan ini kan ada mekanismenya. Silahkan diselesaikan dengan mekanisme itu. Jadi saya kira saya tidak perlu tanggapi. Bagaimana nih tanggapan Bapak mengenai suara-suara yang menyebutkan bahwa di bentuknya KIB ini ada campur tangan dari istana. Mengingat juga Bapak, terus juga ada Pak Erlangga, dan juga Pak Zul. Itu kan menterinya Pak Jokowi begitu Pak. Itu orang kalau mau melakukan evaluasi, mereview untuk sesuatu yang sudah terjadi dengan persepsi mereka, mereka punya hak. Tapi kami juga punya sejarah sendiri bagaimana koalisi itu terbentuk. Sebagaimana yang telah saya ceritakan tadi. Jadi ini the doubt. Saya tidak bisa mengatakan, oh itu Anda benar, Anda salah. Silahkan Anda dengan Anda punya pendapat seperti itu. Tapi sejarah kami membentuk adalah seperti itu tadi. Oke, baik. Nah, sebelum membentuk koalisi Indonesia Bersatu nih Pak. Apakah Bapak sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju sudah berbicara dengan Presiden? Dan apabila sudah, bagaimana tanggapan Pak Presiden? Nah, begini. Kan saya adalah Ketua Umum Partai. Pak Erlangga juga Ketua Umum Partai. Pak Zul Ketua Umum Partai. Jadi saya kira, disini letaknya demokrasi. Dan disini letak sikap demokratnya Presiden. Disinilah letaknya kepemimpinan seorang Presiden. Beliau bisa membedakan itu. Bahwa kami adalah subordinasi. Di bawah subordinasi beliau, ya, anggota kabinet. Dan kami bukan berarti dalam rangka merongrong. Bukan dalam rangka kemudian ingin menegasikan. Tapi kalau kita misalnya ingin menawarkan sesuatu yang sifatnya justru memperkuat. Dan kita tunjukkan bahwa ini tidak mengganggu. Dan ini justru untuk memberikan keberlanjutan. Jaminan atas keberlanjutan. Kontinuitas atas pembangunan Indonesia ke depan. Mengapa tidak? Saya kira itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.